Hai hai teman-teman semua jumpa lagi di video kali ini saya mau bikin cake pisang panggang bahan-bahannya 300 gram pisang kemudian ditekan-tekan seperti ini dengan menggunakan garpu ya ada 5 butir telur 150 gram gula pasir 200 gram terigu 180 gram margarin dilelehkan dan hasilnya seperti ini ya 1 sendok teh SP setengah sendok teh baking powder 1 sendok teh vanila nah ini dia bahan-bahan lengkapnya sederhana sekali bukan teman-teman kemudian kita siapkan loyang yang sudah kita olesi dengan margarin kemudian satu buah pisang saya potong-potong bulat seperti ini tergantung selera teman-teman ya untuk nantinya kita akan hias di atas dari cake yang kita buat cara membuatnya masukkan 5 butir telur tambahkan dan gula pasir kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya kaku berjejak seperti ini dan ini hasilnya teman-teman jadi nanti adonannya kaku seperti ini ya kemudian kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya kita aduk lagi tambahkan lagi sedikit demi sedikit tepung terigu kita aduk rata agar tepungnya tidak menggumpal kemudian kita masukkan margarin leleh sedikit demi sedikit tambahkan lagi tepung terigu aduk lagi dibutuhkan kesabaran ya teman-teman kemudian masukkan lagi sedikit demi sedikit pisang yang sudah kita lumatkan tadi lalu kita tambahkan satu sendok teh vanila vanila essence ya teman-teman agar aroma kuenya wangi nah ini dia hasilnya teman-teman semua bahan telah tercampur rata kemudian siapkan loyang masukkan adonan dan panggang selama 40 menit dengan suhu 120 derajat celcius kemudian kita panggang kurang lebih 10 menit kemudian keluarkan sebentar adonannya dan kita hias diatasnya dengan potongan pisang yang tadi telah kita potong-potong berbentuk bulat seperti ini dan ini dia kita lihat hasilnya teman-teman kek pisang panggang mudah bukan cara membuatnya hasilnya pun cantik sekali dengan menggunakan hiasan atau topping seperti ini nampak sangat menarik teman-teman sekarang coba kita potong dan seperti ini hasilnya teman-teman empuk sekali dan rasanya juga pasti sangat enak ini masih ada pisangnya karena tadi tidak kita haluskan sama sekali empuk sekali teman-teman dan rasanya dijamin pasti sangat enak baiklah teman-teman sampai disini dulu jumpa kita selamat mencoba terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya berikutnya dadah sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa